ini ini adalah ada batu besar nih mitos itu nih temen-temen ada cerita ataupun ya cerita luhurnya batu besar seperti itu tuh selamat menikmati I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright and for the first time in a long time Oke teman-teman setelah kita istirahat ya kita lanjut perjalanan ke bawah setelah melewati desa berhasil aja ya lanjut perjalanan setelah isi fondasi ya makan kopi dan si persawahan tuh mantul jadi banyak cerita-cerita dengan dari warga-warga Sitar ya jadi rawa gede itu salah satu wisata favorit dari ataupun wisata kebanggaan dari warga atau desa persirnya aja ya kalau gila kayangan itu dari desa atau warga aja ya ini ada batu ya setiap pinggir jalan tuh ini di sawah udah boleh menguning teman-teman ya sebelah kanan itu pak tani butanya sedang panen dan sungainya kecil ya ini suasana sudah jam 12 lewat dan petani butan ini tepatnya sudah pada pulang nih atau istirahat ya jadi kita ini sudah memasuki kawasan desa Sirenhajaya Hai Senajaya ini ibarat kata nih ini adalah ada batu besar nih mitos juga nih teman-teman ada cerita ataupun ya Hai kenapa tidak dievakuasi ya mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijelaskan ya kalau seandainya tidak ada apa-apa ya pasti akan dievakuasi tuh batu ini adalah suasana saya setelah dari di wisata Rawa Gede melihat rute perjalanannya dan jalan ini Hai cor-coran tapi udah hancur ya hai 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 jalur baru persawahan Hai surganya sawah ya punya sawah-sawahnya kalau di Kampung Surna Jaya camatan Sukamangur Hai di jalan jadi aspal nih ya tadinya cercoran hancur nih udah di aspal nih mudah-mudahan ke atas sudah di aspal ya teman-teman ya hai 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 Widi jalannya di Aspang nih Hai tren dan melewati perkampungan jauh dari Aspon enak nih cuman diatasnya ya masih hancur itu dijual buah kelapa Kampung Tegal Tengah saat tadi kita isirah di Kampung Legok penyah apa-apa ya legok apa tadi lupa ya Kampung Legok lah intinya tadi di jembatan suasana sekitar jam 12 lewatnya teman-teman biar begini aja berkabut ya suasai disini aboneikan aboneikan selamat menikmati dan terlihat tuh plat A ataupun dari Banten ya kemungkinan ya plat A emang dari Banten habis dari atas mungkin dari wisata rawa gede kali ya ini soal sana perkampungan seperti ini teman-teman untuk jalannya sih untuk ke rawa gede ini udah asf-asfalan ya bagus ya cuman di pertengahan tuh setelah song bahaya ke atas itu masih corcoran hancur dan kembali ke jalur asfal lama nih kayaknya hai 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 lo terlihat uh gunung batu hai 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 그렇게 ob Oke teman-teman Sekian video dari saya Untuk perjalanan Rawa gede Jadi di persimpangan ini Kalau ke kiri ini Ke arah Citerp Kalau kanan itu menuju ke Puncak 2 Oke thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh